Intro Sebanyak 522 pemudik ikuti program mudik gratis yang digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Ri Para pemudik merupakan marbot masjid, guru ngaji, guru pesantren dan madrasah serta pendakwah Program mudik gratis Basnas ini menggunakan armada sebanyak 9 bas Mereka dilepas keberangkatannya dari kantor Basnas Ri di Jalan Matraman Raya, Jakarta pada minggu tanggal 7 April tahun 2024 Basnas sendiri sebelumnya juga telah melepas para pemudik melalui jalur laut Dengan menggunakan kapal laut milik TNIAL Wakil Ketua Basnas Ri, Muhammad Mahdum harapkan para pemudik tetap menjalankan ibadah sepanjang perjalanannya Berikut penjelasannya kepada awak media, diantaranya kepada Ziv Channel Usai Melepas Pemudik Ada yang dari Semarang, Pekalongan, Solo, Sukulharjo, ada yang lewat jalur selatan, ada yang lewat jalur utara Kalau yang dilepas tadi 3 base, totalnya berapa? 9 base 9 base aslinya, tapi kita lepasnya cuma 3 base Ini Pantora ya? Yang 6? Ini yang selatan Oh ini yang selatan, maaf, ini yang selatan lewat 3, yang jalur utara lewat 6 ya? Kalau total kota ada berapa? Apa penumpang? Total kota Total kota berapa tujuan? Total tujuan Total tujuan itu ada 8 8 Kalau menurutkan? Kalau menurutkan 522 522 Terdiri dari 181 Taka Ini sejak Seleksinya seperti apa? Nah kita bekerja sama dengan Mas Istiqlal Dan juga beberapa lembaga-lembaga yang menangani Mas Istiqlal Di LTPPRO gitu ya Selain mundi gratis ini, apalagi yang diperlukan sama Mas Nas Oh banyak sekali, Bunda Pesan Pak Romantun Tidak tadi, kan ada juga pemberian paket Oh iya, iya, jadi perlu kami sampaikan Mundi gratis ini bukan sekedar paketnya adalah tidak bayar base Tetapi juga ada paket lainnya Yang pertama adalah paketnya adalah paket kuasa dan sahur Jadi paket untuk makanannya ada Disertai paket obat-obatannya Kalau ada yang sakit Yang ketiga adalah paket bikisan Yaitu berupa paket Ramadan bahagia Sehingga pulang itu ada sesuatu yang bisa diberikan kepada saudara-saudaranya Itu yang paling penting Jadi tiga paket ya Satu adalah paket muni gratis Tidak bayar serupiah pun Yang kedua adalah paket makan dan minum Serta kesehatan Terus yang ketiga adalah Paket untuk dibawa pulang Untuk tenang-tenangan di kampung Untuk berbagi bersama tetangganya Namanya paket Ramadan bahagia Yang satu dos itu isinya 10 item Yang ada di Jakarta Tahun depan kita merencanakan untuk penyasar bukan sayur Karena kemarin kita suruh Mereka ini kalau pulangnya lebih cepat Tidak tertarik Masih dia jualan Kalau teman-teman nanti punya ide apalagi bagus Intinya adalah Ini program untuk mustahik Bukan bergabatan vastas Ini penting kami sampaikan Yang kalau mau diangkat lagi Kemarin kita juga bersama dengan Tentara Angkatan Laut Kita memberatkan 1026 orang Lewat kapal Angkatan Laut Untuk tujuan Semarang dan Surabaya Dua hari Ada 233 motor yang diangkut 1026 penumpang yang diangkut lewat kapal Ketua kami dengan pakas alurnya melepas Dan berhasil di kondisinya Sama paketnya Yaitu tadi Paket makanan dan obat-obatan Untuk buka puasa Ataupun yang batal karena sakit Kemudian PNP juga dapat mereka Kalau yang di kapal gak dapat Kalau mudik hari ini Kalau itu pulang aja Kalau yang kapal pulang pergi Kalau yang ini berangkatnya 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 berangkat Kota yang didominasi oleh pemudik yang ikut di Bastas ini Kota mana yang favorit Delapan kota tadi rata mas Tapi saya cek rata Ini kan sudah mendekati Untuk update pemimpunan Selama Ramadan ini Dibanding dengan Kasihnya seperti apa Alhamdulillah Harus kita hampir Doakan Hampir mencapai 100% Ya Kita kan terakhirnya 430 Mungkin dalam Sekarang sudah sekitar Sekitar Yang mau oles itu 420-an Mudah-mudahan mohon doanya semua Terutama Kami ingatkan Teman-teman yang belum Jakat Fitra Masih ada waktu Sampai Sebelum Selat Itul Fitri Sudah punya istri Jangan nampak Itu serius ya Terus tolong Yang terakhir Tolong Kalau yang keluarga Sudah meninggal Baik selanjutnya Mari kita simak Pelepasan bus Mudik gratis Basta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati